What's up, school friends? Welcome back to Time Out! Bosco, game-nya tadi cukup seru menurut gue, dan kedepannya, ini gue baru dapet ide banget sih, dimana kalau memang game highlights yang gue lagi bikin itu game-nya seru, gue akan rekam the whole fourth quarter, agar kalian semua tau nih kejadian-nya apa aja di fourth quarter. Jadi semoga eksperimen ini bisa berhasil nanti kedepannya, karena ini bikin highlights-nya semakin panjang aja. Jadi agar kalian watch time-nya bikin, nambahin nih, bantuin watch time gue. Tapi yang pasti jangan lupa untuk support dan juga nonton, kasih like ya guys-nya video tersebut. Dan ini reminder aja, besok kalau time out libur hari Minggu, jadi jangan ditunggu besok time out-nya. Besok waktunya gue untuk istirahat dan juga spend time with my wife. Ya, thank you so much dong minggu ini menurut gue, time out rame terus. So thank you so much for supporting, dan juga diskusinya seru-seru banget sih di comment section. Dan hari ini maaf banget kok gue gak akan terlalu banyak edit-nya, karena gue jujur ngantuk banget sekarang ini. Kemudian tuh gue tidurnya cuma 5 jam, dan tadi seharian keluar, lalu juga ngeliput Sierra Canyon. Jadi gue lumayan, emak Ice mungkin udah keliatan dikit ya kalau gak ngantuk. Jadi gue akan editnya seadanya aja, jadi mohon maaf banget. Dan juga pasti untuk live chat, kemarinnya ada yang nanyain beberapa orang. Entah apakah gue akan live chat untuk game kedua, IBL Playoff atau tidak. Tampaknya besok enggak, karena kan besok juga hari libur ya. Jadi didoain aja, ada game ketiga lah salah satu match up-nya. Agar kita bisa live chat dan juga ngobrol-ngobrol juga. So itu adalah announcement dari gue, karena kita akan masuk ke comment of the day. Comment of the day datang dari Borneo Boys. Commentnya adalah, Dane, where's my watch? Lalu Yoki menjawab, in my pocket. Ini menurut gue kreatif banget sih komentarnya. And yeah, it was a great comment, so once again thank you so much untuk Borneo Boys. Shout out to him, man. Dan sekarang saat kita masuk ke time watch hari ini. Pertama-tama jelas kita harus membahas tentang kemenangannya Los Angeles Clippers. Yaitu dengan skor 118-108 dari Dallas Mavericks. Akhirnya bisa lega Clippers gue enggak akan kena sweep at least. At least aman dari sweep. Tapi tadi gue mikir kalau mereka memang down 0-3 ya. Gue udah mikir, wah kita live chat, kita bikin Clippers Sweep Party nih. Tapi ternyata batal untuk bikin itu ya. Dan gimana tadi gue enggak stress awal-awal. Kalau gue tadi itu lagi di jalan, lagi di jalan tol actually. Pas lagi Clippers itu main ya. Pas gue lagi mau lanjut ke Sierra Canyon. Itu pas gue lihat udah 0-11 aja mulainya gamenya. Luka langsung 8 poin. Lalu kung ala tadi akhir quarter 1 kali ya. 30-11 kung ala skornya ya. Dan kita tahu kalau Dallas Mavericks menang quarter 1. Mereka itu rekornya 29-0 tadi. Jadi gue sebenernya jujur pengen positif tapi agak ngeri juga. Panik juga ya kalau segitu banyak tadi di quarter pertama. Tapi untungnya mereka pelan-pelan bisa mengejar dan akhirnya bisa mematahkan rekornya Dallas. Jadi karena rekornya Dallas adalah 29-1 saat mereka unggul di quarter pertama. Kawhi, wah tapi hari ini baru loh deh beneran jago. Ini adalah Kawhi yang gue harapkan datang dari Toronto Raptors. Akhirnya keluar juga deh ya. 36 poin lalu juga playoff P. Hari ini perform luar biasa sekali dengan 29 poin dan juga 7 rebound. Kawhi, and PG shot the ball amazingly hari ini dengan 24 dari 35. And Marcus Morris finally decided to wake the fuck up. Man, gue kesel lah sama Marcus Morris yang gue main-main. Tapi akhirnya tadi di quarter keempat. He kind of save us though in this game. Dan kemarin ini tiga kali ya sih. Ingat gue di posisi yang mirip-mirip tadi. 3 poinnya. Jadi, man Marcus Morris was huge in this game. Dan it's nice to see di fourth quarter juga tadi. Region Rwando menunjukkan leadershipnya dia. Dimana tadi dia yang memimpin untuk hudlenya pemain-pemain Clippers. At the end, dia juga tadi ada beberapa rebound penting juga. Jadi, gue seneng banget sih ngeliat Region Rwando seperti ini. Dan, men, Ty lo perlu sih untuk menaruh Region Rwando itu sebagai starter, men. Gue tuh kesel banget, jujur. Gue jujur, tadi kesel banget pas liat si Reggie Jackson yang start di game kali ini. Kayaknya mikir, adah, masa Reggie Jackson lagi sih mainnya lebih banyak gitu ya. Tapi yang pasti Reggie not bad, jujur aja he's not bad. Dia decent banget, 16 poin tadi juga ada 1-3 poin juga di quarter keempat ya. Tapi menurut gue Rwando itu dengan pengalamannya dia dan juga leadershipnya dia, dia sih perlu start dan juga main kok perlu 38 menit, 40 menit sih untuk lossnya. Clippers, mereka butuh banget sih, dan tadi pas lagi Rwando main bareng PG, wah PG bagus banget, men, di lapangan. And yeah, finally defensive adjustment dari Ty Lu, jadi kalau Luka pick and roll di double akhirnya dan juga go fight over the screen ya. Nggak switch, karena kalau dia switch ke Zubac lagi, Zubac kasihan men, dia udah dikerjain terus sama Luka Doncic di serius ini. Ini hapless banget lah pokoknya si Zubac kalau jaga si Luka Doncic, jadi I'm very happy with that adjustment. Dan ya, satu adjustment lagi ya adalah tampaknya Ty Lu akan memainkan Terence main lebih banyak terus ya di serius ini, karena dia does a lot of good things on the court, dan yang pasti just last Patrick Beverly sih. Gua jangan mainin dia banyak-banyak deh, nggak gitu guna dia di lapangan, dan of course malah dia ngajakin ribut si Luka Doncic doang tadi ya. Karena gua yakin dia kesel banget lah, ada dua game dibilang, too small, too little sama Luka Doncic, juga pasti dia panas juga sih, pengen berantem juga sama Luka Doncic ya. Tapi game keempat menurut gua akan crucial banget untuk Los Angeles Clippers, karena jelas nggak mau down 3-1, back to Staples Center. Tapi momentumnya deh, lumayan bagus menurut gua, hari ini kepercayaan dirinya pada pemain Clippers, kelihatan juga naik banget ya. Dan terakhir, memang Kuai itu down 0-2 in the playoff adalah saat dia bermain untuk Raptors ya, di tahun 2019 Eastern Conference Finals, saat itu dia lawan Milwaukee Bucks. Dan waktu itu Raptors langsung comeback 4 kali menang secara beruntun, jadi gua ada yang main Clippers juga bisa ya, amin. Karena gua ada yang main udah bilang bahwa Clippers in 6, jadi doain aja deh, bisa terjadi beneran. Tapi ya, akhirnya Tim Hardaway Jr. had a bad shooting night, low of averages, gua main udah berharap banget. Tapi actually 3 poinnya dia masih bagus sih, walaupun dia nembak 4 dari 14, shootingnya dia overall, tapi 3 poinnya masih 4 dari 6. Dan THC pun hanya selesai dengan 12 poin. Luka Magic masih luar biasa sekali dia hari ini, 44 poin, masti unstoppable. Tapi menurut gua, Luka 40 poin, gak apa-apa lah, asal temen-temen yang lainnya gak ada yang masukin aja poin banyak sih. Dan itu adalah strategi yang lumayan bagus untuk Clippers. Dan hari ini para fans di Dallas mau permare sama Porzingis. Karena pemain ini hanya 3 rebound, bermain 34 menit. Dibandingin langsung sama Facundo Kambasso, yang reboundnya gak beda jauh, tapi tingginya beda jauh sama dia ya. Tapi main Porzingis itu defense-nya pun juga jeleknya. Tadi dia pun beberapa kali got beat off the dribble by the Clippers player. And ya, kalau mainnya lagi jelek itu kayak go-sa aja sih si Christophis Porzingis. Dan itu yang membuat para fansnya Mavericks hari ini kecewa banget dengan dia. And ya, a great job untuk Clippers sih. Bisa, apa, bisa shut down all the other Mavericks player di game kali ini. And next, of course, kita mau ngomongin tentang Jason Tatum yang mencetak 50 poin untuk membawa Celtics. Mengalahkan Brooklyn Ness dengan scores 125, 119. Is Tatum fan club still accepting, 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 accepting new apply, Uh, bw, bentar ya, gak apa-apa ya. Blue first ticket, is Tatum fans still taking new applicants? Wah, gue perlu nih, gue, I'm a fan for Jason Tatum today. Jujur gue surprise banget dengan Celtics bisa mengalahkan Brooklyn Ness. Sekarang gue udah expect repain gue ngomongin bahwa Brooklyn Ness akan bantai si Celtics dan akan sweep. Tapi ternyata hari ini, actually, mereka maennya bagus banget sih sepustuh Celtics ya. Uh, ya, tapi Tatum sangat casual banget dengan 50 poinnya. Dia gak ada selebrasi, gak ada emotion at all. Karena dia tau lah ya, satu game itu doesn't mean anything. Kalau memang dia 50 poinnya, dia mau selebrasi, dia harus 6-4 kali untuk bisa mengalahkan si Brooklyn Ness ini. Dan kayaknya akan berat untuk Tatum bisa 50 poin 4 game. Tiga game lagi lah, at least itu akan sangat berat sih. And Marcus Morris, Marcus Morris, Rocky Padilla, Marcus Morris. Aduh, ini harus fokus sih kita. Harus fokus. Ada orang teriak di luar tiba-tiba juga ya. Marcus Smart actually played really well too dengan 23 poin hari ini. Dan Marcus Smart tuh sebenernya gak hanya offense-nya yang bagus. Walaupun gue kaget deh, 3 poinnya juga oke hari ini ya. Tapi pasti defense-nya dia. Dia tadi terakhir ada offensive foul yang dia drawn dari Kyrie Irving. And of course tadi di akhir-akhir pertanyaan pun juga dia ada beberapa defensive playing untuk bagus banget untuk saat menjaga Kevin Durant. Dan Jason Tatum, gue balik lagi sebelum gue lupa. Jason Tatum setelah matanya dicolok ya. Ternyata pemain-main ini matanya dicolok jadi jago ya main ini ya. And he was the best player today dibandingkan 3 superstarnya si Brooklyn Nets. He was the best player on the floor today. And yeah, he is definitely a generational talent sih. Yang terakhir saat dia dijaga sama Katie sih gerakannya gila ya cepet banget. Dia kayak cross over satu dribble. Tapi cuma, apa, cross overnya cuma satu kali dribble langsung pull up. Katie pun juga udah gak bisa ngeblok dia. Tapi Jason Tatum memang hari ini mainnya dewanya. Dewa banget sih. Dan satu lagi pahlawan yang gak bisa dilupakan adalah Tristan Thompson menurut gue di pertanyaan kali ini. Dimana, wah main offensive rebound-nya dia sih huge banget sih. Untuk Boston Salting dan juga dia ngedang-ngedang sih hari ini ya. Tapi gila sih, Kyrie hari ini ancur. Game pertamanya dia balik ke TD Gordon. Dia kelihatan agak frustasi dan dia di-boot terus hari ini ya. Offensive Boston Celtics. Dan dia hari ini selesai dengan 16 poin. Tapi yang pasti, big three-nya Nets actually mainnya KD dan Harden mainnya bagus. Kyrie agak eh. Tapi total 66 poin bertiga and they still lost the game. So that was wild sih menurut gue ya. So, di game berikutnya sih si Brooklyn they have to play defense ya. And they have to pay attention bagaimana untuk bisa stop si Jason Tatum. Dan berikutnya ada Atlanta Hawks yang mengalahkan Knicks dengan skor 105-94. I see you in the A. Wah, tidak mengecewakan untuk Trey yang bener-bener bisa membawa Atlanta Hawks menang ya hari ini ya. Tapi pertanyaan gue mau bahas adalah what's wrong with Julius Randall ya. Gila, tiga game no show at all for the New York Knicks. Is this even possible for the most improved player in the NBA? Brandtel hari ini 2-15 field goal-nya. Dan udah gitu try kena block ya. Dari Clint Capella dan dikasih finger whack-nya si Dikemai Mutombo. Tapi yang pasti dari Hawks juga balance offense ya. Dengan tujuh pemain mencetak double digit Trey yang 21 poin dan juga 14 asis. Lalu ada Capella yang double-double dengan 13 poin dan juga 12 rebound. Knicks di game kali ini totalnya asisnya sama kayak asisnya Trey yang yaitu 14. Tadi ada fansnya Knicks yang nge-tweet tujuh banget ya. Dia bilang, Only Derek Rose deserve to ride the bus back to the hotel and the other should walk home. Nggak kak banget menurut gue sih. Tapi gilain, Derek Cruz ini punggungnya pasti pegelan nih di 2 game terakhir ini. Dia harus memikul beban temen-temennya ini. Di mana di hari ini 30 poin dan everybody else suck saja menurut gue. Dari RJ Barrett, juga Julius Randle. Everybody not playing really well for the Knicks. And they have to figure out sih the next game. Karena gue jagoin Knicks untuk masuk ke Eastern Conference Finals. And now it's not looking good. Prediksi gue tahun ini, nggak tau kenapa. Prediksi gue tahun ini kacau banget sih. Nggak ada yang bener sama sekali. Jadi agak kacau ya. So, itu adalah recap dari pertandingan-pertandingan hari ini. Next ada berita yang mengecewakan untuk para fansnya Milwaukee Bucks. Di mana Dante Di Vincenzo kabarnya akan miss the remainder of the playoff. Dia cedera tendon di kakinya yang cukup parah. Jadi dia akan agak lama untuk keluarnya. Dan ini big blow banget untuk Milwaukee Bucks menurut gue. Karena he's a great team defender ya. Dan Bucks itu akan berharap banget untuk dia bisa membantu mereka saat lawan Brooklyn Nets. Jadi sayang banget. Palaupun Bucks juga lagi mainnya lagi mau bagus banget nih sekarangnya di NBA Playoff. Sekarang saatnya Brent Forbes nih. Untuk step up nantinya untuk Milwaukee Bucks. Dan PGA Tucker pun juga responsibility-nya akan lebih besar juga nih. Untuk nanti saat mereka berhadapan dengan big three-nya Brooklyn Nets. Dan itu dari NBA. Berikutnya dari IBL. IBL main kita live chat untuk pertandingan SM melawan West Bendis Solo. Di mana SM berhasil menang dengan skor 66-58. Hardianus. Seperti gue bahas di game kemarin. Gila banget. Unstoppable. Three point bisa. Ngedraft juga bisa. He was huge. Tapi yang jelas terakhir-terakhir menurut saya ke pertanyaan ini. Dan juga memastikan kemenangannya SM adalah Arki Wisnu. Dengan N1-nya. Hardianus dan Arki masing-masing 17 point. Untuk WB sebenarnya kemarin itu punya kesempatan banget sih. Kesempatan sangat terbuka sekali. Untuk bisa memenang. Untuk at least bisa memperketat. Dan juga at least memenangkan game juga bisa sih sebenarnya. Tapi sayangnya kemarin ada beberapa turnover yang cukup crucial. Dan juga Widi try juga nembaknya gak masuk ya. Tapi yang pasti Widi 13 point. Patrick juga double-double dengan 13 point dan juga 10 ribuan. Kita continue to be impressed by Patrick. Wah gue juga lumayan kaget sih dengan improve-nya dan juga progress-nya Patrick di IBL kali ini. Menurut gue waktu di regular season kita kayak gak terlalu baik ngomongin Patrick sih. Tapi selama playoff ini kita tiap hari kayak bahas Patrick. Dan juga rookie-rookinya West Bandit solo. Jadi menurut gue, gue harap kan kedepannya West Bandit bisa terus compete juga sih. Dan juga bisa score-nya ketat-ketat sih. Kayak kemarin nih melawan SM. Dan berikutnya ada PJ yang menang melawan Dwarf Dewa United. Kemarin dengan score 86-67. Jujur, gue belum lihat highlights-nya. Highlights-nya gue belum sempat lihat sama sekali. Jadi gue perlu bantuan kalian untuk ceritain gue apa yang terjadi. Kenapa nih PJ bisa menang di game kali ini atas Lerf Dewa United. Kalian bisa tulis di komen section di bawah. Tapi untuk stats-nya adalah jelas plus top scorer dengan 18 point. Wicak 17 point. Jamar 26 point dan juga 17 rebound. Untuk Lerf, tadi kalau gue liat Kevin Moses hanya 3 ya. Kalau Lerf ingin menang sih kayaknya Kevin Moses harus ngescorenya lebih dari 3. Poesie harus bantuin jamar sih untuk scoring-nya. Tadi kalau untuk shooting-nya PJ pun gue liat juga kayaknya gak terlalu bagus. Bener-benernya PJ kalau ngasih cuma 35% doang sih. Tapi pemain-pemainnya mereka banyak free throw mungkin aja. Jadi itu adalah pembedanya di pertandingan kali ini. Oke. Itu untuk recap semuanya hari ini. Hari kita pindah ke prediksi. Prediksi hari ini gue kurang oke. Hanya 1-2 aja. Cuma kelimpers doang yang tembus. Dan besok ada 4 pertandingan. Yang pertama jelas mainnya siang nih disini. Yaitu Miami Heat kayaknya akan kena sweep ya guys. Wah menurut kalian gimana nih? Kalian boleh jawab di comment section di bawah. Tapi kayaknya Milwaukee udah terlalu bagus banget sih timnya. Dan juga yang pasti Miami kayak kehilangan gaerah aja. Kayaknya di playoff ini. Jadi gue bisa memilih Milwaukee minus 4,5. Lalu ada Denver Nuggets lawan Portland. Wah Austin Rivers kita tau main step up banget untuk Nuggets. Tapi feeling gue besok kayak CJ and Dame. Wah kayak beneran mendominasi ini game besok. Jadi gue akan memilih Portland minus 4. Besok Washington nih. Wah abis Russell Westbrook dilempar pake popcorn. Kayaknya besok akan ngamuk nih feeling gue ya. I think besok Westbrook bisa 40 poin nih. Hot takes gue sih itu sih. Jadi besok gue akan memilih Wizards plus 6. Wah terakhir. Gue pengen banget sebenernya milih Memphis. Tapi kayaknya besok Memphis kayaknya akan kalah. Kayaknya besok Utah Jazz akan kembali dominan tampilnya. Jadi mereka harus mengambil kontrol sih series ini. Kalau nggak kalau mereka ketinggalan 1-2 itu akan sangat bahaya banget. Jadi besok gue akan memilih Jazz minus 5. Jadi itu adalah pilihan-pilihan gue. Semoga besok lebih beruntung ya. Semoga lebih banyak benernya. Dan berikutnya kita akan ke top shoes. Pertama ada sepatunya Derrick Rose. Wah ini shiny banget nih. Sepatunya Derrick Rose tuh ngeben dia. Warnanya agak loud ya. But I like it though. Lalu ada Luca Donches yang memakai Jordan 35 Low. All red. Wah ini just pretty nice too. Dan terakhir kayaknya ini sepatunya keren ya. Kayaknya di 14. Kalau di 8 keren. Kayaknya kalau di luar kayaknya agak aneh pakai sepatu ini ya. Lalu kalian lanjut ke top place. Top place gue cuma ada 2 loh. Nggak banyak. Ada Tri Young with some nifty dribble. And then set up Coppilla for the slam dunk. Dan kedua ada Marcus Smart nih. With the safe and behind the back pass to Tristan Thompson for the slam. Lalu terakhir ada player of the day. Siapalagi kalau bukan Jason Tatum. Dengan 50.7 assist dan juga 6 rebound. Untuk carry the Celtics to beat the Brooklyn Nets. That was just an amazing, amazing performance by Jason Tatum. So timeout geng. Kita sudah sampai di akhir acara sekarang ini. Thank you so much for joining me today. Jangan lupa seperti biasa kasih like. Kasih komen. Ataupun juga kalau kalian pengen cerita-cerita ke teman kalian tentang timeout. Boleh banget ya. Share juga video ini. Gue yakin kalian semua pasti sekarang lagi sering banget untuk diskusi NBA playoff dengan teman kalian. Semoga kalian bisa dapat informasi juga dan share ya informasi ini ke teman-teman kalian. So thank you so much timeout geng. Seperti biasa jangan lupa untuk support video-video gue lainnya juga. And of course kalian bagi yang belum subscribe. Please subscribe to my channel. And apalagi yang gue mau kasih tau kalian. Kayaknya itu aja sih. And yeah. I'm just gonna edit it. This real quick. And I'm gonna sleep. And get some rest. Yes. Thank you so much timeout geng. For always supporting this channel. I really really appreciate it. You. And thank you so much. Yang sudah support juga lewat Saweria kemarin ini. Man. Bener appreciate banget sih. Selalu yang selalu support lewat Saweria. Thank you so much guys for watching. And I'll see you guys tomorrow. Peace out. I'll see you guys tomorrow.